Pertumbuhan ekonomi Bali selama dua kuartal berturut-turut mengalami minus. Pada kuartal pertama, ekonomi Bali minus 1,14 persen. Dan pada kuartal kedua, pertumbuhannya kembali minus 10,98 persen. Wakil Gubernur Bali mengatakan, terpuruknya ekonomi Bali di tengah pandemi COVID-19, lantaran selama ini Bali ditopang oleh pariwisata. Di mana sekitar 53 persen ekonomi Bali berasal dari sektor pariwisata. Sedikitnya perputaran uang di Bali membuat menurunnya daya beli masyarakat, hingga terjadinya PHK karyawan pada banyak lini di Bali. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mendorong perekonomian Bali, diantaranya dengan memberikan bantuan pinjaman lunak, kredit usaha, dan mendorong ekspor. Namun sayangnya langkah ini belum berdapat signifikan pada perekonomian Bali. Ya, kalau kita melihat di kuartal pertama, itu manusia 1,14. Itu masih relatif bagus kalau kita bandingkan kedua, karena di kuartal pertama masih ada Januari-Februari yang kondisi perwisata kita masih lumayan bagus. Nah, di kuartal kedua, jadi Maret, April, Mei, Juni, itu turun ke 10,98 persen minus pertumbuhan ekonomi kita, karena hampir nol perwisata kita di Bali. Padahal dari satu sisi, kita ketahui bahwa perwisata ini memberikan kontribusi di pusat yang sangat besar di Bali, untuk pertumbuhan Bali, ekonomi Bali, itu sangat besar, 5,3 persen. Tapi karena begitu besarnya peran perwisata terhadap perekonomian Bali, maka upaya-upaya ini belum nampak signifikan untuk meningkatkan instalasi penggunaan perekonomian Bali. Ya, tetap kami mengharapkan teman-teman semua optimis, artinya coba kita kalau dulu kita mengenal silahnya global, global, kemudian itu sudah tidak bisa kita lakukan, karena masing-masing negara juga dia memperketir lingkupnya dia, Australia dia dengan urus internalnya, negara-negara lain juga sama, Indonesia juga sama, bahkan lebih kecil lagi kami lihat bahwa bagaimana Bali bisa menghidup kendirinya sendiri. Meski kini perekonomian Bali terpuruk, Wagyu berharap semua masyarakat dapat optimis menghadapi situasi ini. Selain sektor pariwisata, banyak potensi lain yang dapat dibangkitkan di Bali, salah satunya adalah bidang pertanian. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata